Sementara itu pemirsa polisi akan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap empat orang terduga pelaku pengerusakan kantor gubernur. Empat orang ini datanya sudah diketahui dengan jelas berdasarkan foto dan informasi yang didapat. Penyidik di Treskrimu Poli Jambi akan melakukan upaya paksa terhadap sejumlah orang yang melakukan pengerusakan kantor gubernur Jambi. Saat demo sopir batubara beberapa waktu lalu. Di Treskrimu Poli Jambi, Kombes Pol Andri Anantayudistira mengatakan upaya paksa penangkapan ini dilakukan terhadap empat orang yang sudah diketahui profil dari fotonya serta keterangan. Andri menyebut setelah mengamankan empat orang tersebut, nantinya dapat mengetahui motif terjadinya aksi pengerusakan di kantor gubernur Jambi. Kita pun juga akan melakukan upaya, upaya paksa berkait dengan orang yang sudah kita profil melakukan pengerusakan. Kita akan melakukan upaya paksa. Mudah-mudahan dengan artinya diamankannya beberapa orang, kita mengatahui motif dari pengerusakan yang terjadi di kantor gubernur Jambi. Duga pelaku yang akan ditangkap paksa ini belum dapat disampaikan, karena saat ini masih dilakukan upaya penangkapan paksa tersebut. Rudian Syah Jambi TV